Para honorer yang sudah lama mengabdi diberikan kesempatan untuk menjadi pegawai negeri sipil melalui ujian kedua, namun ada sebagian tenaga guru yang honor mengadu ke DPRD Kota Jambi. Lantaran berkacah bukan sebagai tenaga pengajar, melainkan tenaga teknik dan staff di TU Sekolah Bersangkutan. Membaul Ulum, salah satu honorer yang mendapat kesempatan ikut ujian kedua mengungkapkan bahwa dirinya dan kawan-kawan sebenarnya tidak mempermasalahkan. Dipindahkan ke tenaga teknik maupun ke staff TU, namun hanya takut jika belakangan hari ada permasalahan hukum terkait SK tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan selama ini. Untuk itu meminta ke DPRD Kota Jambi agar difasilitasi hering bersama pihak BKD. Sebenarnya apa, saya kan sudah 12 tahun honor di SD 61 Jambi Timur. Saya memang dari guru dialihkan ke tenaga teknis, sehingga kan SK harus diubah dari guru ke teknis. Ya, kenalannya itu... Sementara itu Amirullah Kepala BKD Kota Jambi setelah melakukan hering menuturkan dari tahun 2010 berkas mereka sudah dipindahkan lantaran para guru honor tersebut hanya tamatan SMA. Sedangkan untuk menjadi guru setidaknya tamat SPG atau sarjana keguruan. Untuk itu mereka dipindahkan jika harus dimasukkan ke K2 dan itu tidak ada masalah. Dari hasil hering yang didapat, Kuat Safari mengatakan permasalahan ini hanya terjadi salah komunikasi saja, menyangkut permasalahan berkas honor RK2 ini. Cukup memuaskan, ada solusi yang akhirnya kita sepagati bahwa guru-guru ini memang berharap mereka bisa memikuti ujian dan mendapat tiket yang keinginan guru-guru honor ini bahwa ada sedikit mungkin lantar kutip agak terhambat itu sudah dijelaskan sama Kepala BKD. Yang penting hanya minta surat pernyataan masih aktif sebagai guru honor di sekolah. Riko Saputra, Jek TV melaporkan.